Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Mustika Sari Kali ini videoku singkat aja ya teman-teman Aku mau menginfokan Kalau akun pemasaran di TikTok Shop dibuka lagi Entah sampai kapan Tapi aku cek ini gak semua akun TikTok Shop Seller bisa ya Karena aku ada beberapa akun TikTok Shop Seller Nah sudah ada yang bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Tapi ada juga yang belum bisa Yaitu ketika ditautkan masih muncul notifikasi bahwa Tidak bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Karena belum melewati masa percobaan Nah ini adalah salah satu akun TikTok Shop Sellerku Yang ternyata sudah bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Padahal kalau dilihat dari kriteria lolos masa percobaan Jelas akun ini sebenarnya belum lolos Harusnya belum bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Tapi ternyata ini bisa Enggak tahu kenapa belum ada info resmi dari TikTok Nah siapa tahu akun TikTok Shop Seller Center kalian juga bisa Oke kita coba ya Aku mau tautkan akun TikTok yang barusan aja aku buat Ini followernya 0 Belum ada menu keranjangnya Oke dari TikTok Shop Seller Center Kita klik menu pengaturan Klik akun TikTok yang ditautkan Klik akun pemasaran Klik tautkan akun baru Kita tuliskan username akun TikTok kita disini Klik kirim undangan Nah undangan terkirim Statusnya menunggu verifikasi Kita terima dulu undangannya Buka akun TikTok kita Klik kotak masuk Kita klik di bagian notifikasi sistem monetisasi permintaan baru Klik permintaan baru Klik terima permintaan Klik tautkan akun Nah sudah berhasil tertaut Di TikTok Shop Seller Center statusnya sudah ditautkan Dan di aplikasi TikTok sekarang sudah muncul menu keranjang Sudah berhasil ya Sudah bisa jadi afiliat Nah bagi teman-teman yang mau menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Dan gak bisa-bisa Karena mulai dari 4 April 2023 Ada kebijakan baru dari TikTok kan Nah sekarang kalian bisa coba kembali Mumpung masih dibuka Siapa tahu bisa Apalagi nih bagi teman-teman yang biasa main banyak akun TikTok afiliat Mumpung sekarang masih bisa menautkan 4 akun pemasaran Kalian bisa coba Oke teman-teman itu dia sekilas info ya dari aku Kalau ada pembaruan insya Allah akan aku share Mungkin bagi teman-teman ada sedikit bingung nih Karena peraturan TikToknya kok ganti-ganti Tapi ya gimana lagi Karena kita gak ada yang maksakan buat cari cuan di TikTok Jadi suka gak suka kita harus ikuti kebijakan dari platform TikTok Jadi update terakhir saat ini Kalau teman-teman mau gabung TikTok afiliat Tanpa minimal followers Kalau teman-teman mau Dan juga akun TikTok shop seller centernya Bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Silahkan teman-teman bisa tautkan akun TikToknya Ke akun pemasaran Tapi kalau teman-teman Ternyata akun TikTok shop seller centernya Masih belum bisa menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Karena belum melewati masa percobaan Atau bagi teman-teman yang udah nyaman di akun resmi Gak apa-apa kalau kalian tautkan ke akun resmi Tetap bisa jadi afiliat kok Tetap bisa membuat video dengan menambahkan keranjang kuning Tetap bisa dapat komisi Hanya saja untuk akun resmi Tidak bisa menampilkan produk-produk afiliasi Di etalase atau showcase Oke teman-teman sekian dulu info dari aku Jangan lupa like, komen Bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Agar kalian gak ketinggalan informasi Seputar trik cuan TikTok afiliat Dan bisnis online yang lainnya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye